Hai caranya kita harus menyalakan ke sumber listrik kemudian kita nyalakan stabilisinya untuk menstabilkan alat listrik kemudian kita nyalakan GPS-nya nah GPS ini digunakan untuk menyimpan kaya sementara jadi ketika nanti masih listrik alatnya masih bisa berfungsi dan bisa kita matikan secara manual kemudian kita bisa menyalakan AS ada di sini tombolnya kita nyalakan akan muncul di layar seperti ini AS ini tipennya adalah bagi sentifik 25 ya jadi fungsi ini AS ini adalah untuk analisis untuk legam total Hai semuanya bisa dianalisis tergantung kita punya yang atau tidaknya dulu ketuk lain nah kalau ketatang bentuknya seperti ini ini adalah bulu ketuk lainnya di dalam AS kita harus menggunakan holo ketatelam sebagai sumber radiasinya atau sumber energinya nah ini adalah bulu ketatelamnya satu unsur legam itu menggunakan sangat tempat atomisasi tempat atomisasi ini ini terdiri dari nebulizer nebulizer spray chamber mixing chamber dan guna sebagai pembakarnya jadi nanti sampel masuk lewat sini tempat masuk kemudian legamnya akan teratomisasi nah atomisasi itu awalnya dalam keadaan brown state setelah menerima sinar radiasi dari bulu ketatelam yang awalnya dalam keadaan dunia sedia akan tereksitasi nah kemudian Hai sisa pelariknya akan terpulang ke sini sebagian tinggal kemudian terpulang kemudian terpulang kemudian terpulang kemudian bisa dibaca di sini akan muncul berapa BBM-nya seperti itu nah ini ada drafting sebagai penyerap panas dan pembuang kemudian kita akan lebih gauh di alatnya untuk praktikum kali ini kita akan menganetis pencet logam cu sehingga belom ketatelam yang terpasang itu segarus cu selanjutnya yang di sini ini kita atur sebagai cu cara mengaturnya itu dengan cara pencet yang lift atau library nah kemudian kita ikutin prosedur yang di sini yang pertama di sini adalah select nah ketika kita pencet select setelah kita dapat logam yang diinginkan selanjutnya kita pencet yang kedua eksit selanjutnya kita pencet di sini selanjutnya kita atur panjang gelombang milik cu sesuai dengan yang ada di layar di layar ini panjang gelombangnya adalah 32457 sehingga yang di sini harus kita atur sesuai dengan yang ada di layar ini kita kita putar sehingga mendapatkan hasil 32457 sehingga mengaturnya nah ketika kita sudah mencapai tegang 24,7 di sini akan muncul energinya energi yang kapus itu di atas 2000 nah ketika kita sudah mencapai tegang 24,7 di sini akan muncul energinya energi yang kapus itu di atas 2000 nah ketika kita lihat di bawah 2,2 di sini berarti harus kita ganti lampunya karena sudah mencapai batas penggunaannya nah selanjutnya kita pencet align, normalize selanjutnya bisa kita pencet di sini, overhead untuk how to build a connection oke nah selanjutnya bisa kita memasukkan untuk melakukan pengukuran dengan metode kurva standar ada 2 kali pengukuran, yang pertama untuk mengukur larutan standarnya dan yang kedua pengukuran aksepansi larutan sampel untuk mengukur larutan standar kita mulai dari yang konsentrasi terbentang dari 0 sebenarnya itu tapi kita nggak pilih tapi kita nggak pilihan kalau kita pilihannya kita terimplantasi di dalam gitu terus dimasukkan sampai dia benar-benar masuk ya kita tunggu Nah itu, terus kemas Oh, oh Korang Antara 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 lagi, dan ketiga kali Dan dilakukan sampai jalan-jalan Dan dilakukan sampai jalan-jalan Lalu pengguna di Masukkan ke Aquadens Selanjutnya kita buat pengukuran yang Satu jam Dan seterusnya Selanjutnya kita lakukan pengukuran Posen derasi untuk melalukan sektor Caranya sama seperti Ketika kita melakukan Untuk melalukan standar Ini kalau kita mengatirannya Diversikan pada jalan-jalan ini Dikadikan Kemudian dimasukkan ke Aquadens Sampai kemarinan Terima kasih Sampai kemarinan Sampai kemarinan Nah, hasil konsentasinya Senang kapirannya Terus kita masukkan ke dalam lagunya Dimulai dari yang paling kecil dulu Dimasukkan sampai masuk Terus kita Pencet start Sampai gini dulu Terus enter Kita keluarkan dulu Kita keluarkan dulu Selanjutnya Terus kita masukkan Kita tes Terus kita 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 Terus kita